Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei Bagi Sobat yang ingin melihat secara urut, Sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat Di sana sudah Mimin urutkan chapternya Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Kita lanjutkan alur cerita Manga One Punch Man Garapan One Sensei pada chapter ke-140 Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan awal pertemuan yang cukup berarti antara Genos dan Driftneck Setelah berhasil mengalahkan monster binatang yang mengamuk di kebun binatang Driftneck menjelaskan panjang lebar tentang keterlibatan Dr. Bovoi dalam bencana-bencana monster yang terjadi akhir-akhir ini Dan melalui penyelidikannya, Driftneck berkesimpulan jika dalang dibalik hancurnya desa Genos dan membunuh keluarganya Hal tersebut merupakan ulah dari Dr. Bovoi Lantas akankah Genos dan Driftneck berhasil memburu Dr. Bovoi? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas Di awal scene, kita diperlihatkan kelanjutan konsolidasi antara Genos dan Driftneck Masih berada di kebun binatang yang hancur akibat ulah dari monster yang mengamuk Driftneck menjelaskan kepada Genos jika sebaiknya yang menyelidiki tentang Dr. Bovoi adalah Genos saja Lantaran Driftneck telah lama menyelidiki tentang keberadaan Dr. Bovoi Dan besar kemungkinan Dr. Bovoi telah curiga dan mengawasi gerak-gerik dari Driftneck Sedangkan Genos masih belum dicurigai Dari hasil penyelidikan Driftneck, ia menemukan sebanyak tiga lokasi yang disinyalir menjadi tempat persembunyian Dr. Bovoi Driftneck juga berpesan kepada Genos jika mendekati persembunyian Dr. Bovoi untuk berhati-hati Dari sisi Genos, ia justru teralihkan tentang Saibok Gila yang merupakan musuh bebuyutannya Dan Genos pun berkata apakah di antara tiga markas dari Dr. Bovoi tersebut terdapat keberadaan Saibok Gila Mendengar pertanyaan dari Genos, Driftneck lantas berkata Jika kau bertemu tiga musuh, itu bisa mengarah pada pertempuran skala besar dengan ketangguhan senjata masing-masing Ini bisa menjadi pertempuran antara pahlawan kelas S Jika dimulai, akan sulit untuk menyelesaikan situasi sampai selesai Kau harus benar-benar siap untuk pertempuran Aku telah mendengar bahwa Tornado dan Flash telah ditugaskan untuk misi terpisah Aku berpikir akan aman untuk mengansumsikan bahwa ini adalah salah satu trik Bovoi Karena mereka tidak bisa bergerak, kita harus menghancurkan Metal Neck itu sendiri Kata Driftneck Setelah itu, Driftneck menyinggung tentang manfaat adanya Neo Hero yang membantu keterlibatan keadaan kutai yang carut-marut akibat bencana monster Dan penyelidikan tentang Dr. Bovoi akan lebih efektif dan terfokus Namun sebelum Driftneck menjelaskan lebih lanjut, Genos memotong penjelasan Driftneck Driftneck, tunggu sebentar Aku merasa ini begitu cepat Aku berpikir akan kehilangan kendali atas tubuhku Sudah hampir setiap saat aku bisa mengamuk Aku tidak bisa bekerja sama denganmu sekarang Aku juga memiliki orang-orang yang aku percayai Aku akan berkonsultasi dengan mereka sebelum membuat keputusan Apa itu tidak masalah? Kata Genos Mendengar pernyataan dari Genos, Driftneck pun menyetujuinya Sebelum berpisah, Driftneck mengenalkan nama aslinya yaitu Zero Dan scene berpindah ke tempat lain Diperlihatkan Genos dan Saitama yang sedang menuju ke tempat Dr. Kuseno Sambil otw ke tempat Dr. Kuseno, mereka berdua berbincang-bincang satu sama lain Genos merasa berterima kasih kepada sensei-nya karena mau datang menemui Dr. Kuseno bersamanya Saitama pun tidak mempermasalahkan hal tersebut Lantaran ia juga ingin bertemu dengan Dr. Kuseno untuk membicarakan sesuatu Sambil ke tempat Dr. Kuseno, Saitama membawa bungkusan kecil Saitama berkata jika bungkusan tersebut hanya sesuatu yang akan coba Saitama lakukan Untuk membuktikan kepercayaannya kepada Dr. Kuseno Dan singkat cerita mereka berdua sampai ke tempat Dr. Kuseno yang berlokasi di tengah hutan Setelah memasuki tempat Dr. Kuseno, Genos memperkenalkan Dr. Kuseno kepada Saitama Saitama sensei, ini Dr. Kuseno Dia menyelamatkanku ketika aku terkebur di puing-puing setelah Saibogila menghancurkan kotaku Dia adalah seseorang ilmuwan keadilan yang telah memberiku kekuatan untuk bertarung Kata Genos Tak lupa Genos juga mengenalkan Saitama kepada Dr. Kuseno Setelah mereka dua saling berkenalan, Saitama mengeluarkan paket yang akan ia gunakan untuk menguji kepercayaan Dr. Kuseno Dan ternyata yang dibawa Saitama adalah gamebotnya yang rusak Saitama lantas menyodorkan gamebotnya untuk diperbaiki Dr. Kuseno Dengan senang hati Dr. Kuseno melayani Saitama Tak butuh waktu lama Dr. Kuseno berhasil memperbaiki kerusakan dari gamebot Saitama Mengetahui gamebotnya berhasil diberbaiki oleh Dr. Kuseno Saitama lantas berkata kepada Genos Genos, ternyata orang ini dapat dipercaya Kata Saitama Saitama pun langsung menjabat tangan Dr. Kuseno Dari sisi Dr. Kuseno Ia lantas berkata Jadi kau Saitama Aku sangat ingin bertemu denganmu Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini Genos selalu membicarakan tentangmu Kata Dr. Kuseno Dari sisi Saitama Ia lalu membalas Jadi kau adalah orang tua yang telah memperbaiki Genos Terima kasih atas semua kerja kerasmu Kata Saitama Setelah itu Dr. Kuseno menanyakan maksud dari Genos mengumpulkan mereka bertiga Kemudian Genos menjelaskan jika ia memiliki petunjuk tentang keberadaan dari Saibokila Genos juga menjelaskan jika dalang dibalik Saibokila adalah Metal Neck Alangkah terkejutnya Dr. Kuseno mendengar fakta tentang Saibokila dari Genos Dr. Kuseno lalu menanggapi Ya Tuhan Jika dia berkolusi dengan orang-orang di asosiasi pahlawan Kita tidak bisa meminta bantuan di sana Kata Dr. Kuseno Dari sisi Saitama Sambil rebahan santu Ia berkata tentang apa yang akan dilakukan Genos Genos lantas menjelaskan jika ia belum merencanakan sesuatu Ia bermaksud untuk meminta pendapat dari kedua orang kepercayaannya Dr. Kuseno mengapresiasi tindakan Genos yang tidak bergerak gegabah Sedangkan Saitama yang masih rebahan santui Ia berkata kepada Genos Jika Genos curiga kepada Metal Neck Kenapa ia tidak langsung meminta pendapatnya saja Jelas saran konyol dari Saitama tidak disetujui oleh Genos maupun Dr. Kuseno Kemudian Saitama menawarkan diri untuk menyerahkan urusan Genos kepada Saitama Saitama akan menendang pantat Saibokila untuk Genos Dari sisi Genos ia terdiam sejenak Setelah itu Genos berkata kepada gurunya Aku akan menjadi orang yang mengurusinya Ini adalah perjuanganku Aku tidak akan melepaskannya Teriak Genos Melihat Genos yang sedikit emosi Dr. Kuseno berusaha menenangkan Genos untuk sabar dan bertindak secara hati-hati Dari sisi Saitama Melihat Genos yang murung Ia memberikan kata-kata motivasinya Saitama berkata Genos pergilah untuk itu Aku hanya akan menemanimu ketika kamu pergi untuk membalas jendam Tetapi jika kau akan kalah Aku akan menghancurkannya untukmu Apakah itu tidak apa-apa? Kata Saitama Dan Genos pun menyetujui saran dari senseinya Namun Genos ragu jika Saibokila akan mudah dikalahkan Walaupun dengan kekuatan Saitama Genos kemudian mengajak Saitama untuk bergegas mengalahkan dan menangkap basah Dr. Bovoy Dari sisi Saitama Ia berkata jika ia belum bisa melakukannya sekarang Lantaran ia saat ini merupakan eksekutif dari asosiasi korban nama hero Saitama berkata jika ia akan berkonsultasi dengan para anggotanya dan melihat kepadatan jadwal demonya Dr. Kusino kemudian melihat jika sosok Saitama lah yang mengubah kepribadian Genos Yang semula Genos mudah marah dan mengamuk Kali ini Genos lebih santun dan dapat menahan diri Dr. Kusino pun berpesan kepada Saitama untuk terus menjaga Genos Lantaran Genos sudah dianggap sebagai cucu sendiri oleh Dr. Kusino Saitama pun menyetujinya Saitama juga berpesan kepada Dr. Kusino agar ia tak lelah untuk terus memperbaiki Genos Melihat Sensei dan orang yang merawatnya nampak akur Genos pun merasa senang Kemudian Genos mengingatkan kepada Dr. Kusino jika ia ingin mengukur kekuatan fisik dari Saitama ketika bertemu dengan Saitama Dr. Kusino pun teringat akan hal itu Dr. Kusino lantas meminta izin kepada Saitama untuk bersedia untuk mengambil data kekuatan fisik dari Saitama Saitama pada awalnya menolak lantaran proses pengambilan datanya cukup memakan waktu yang lama Dan juga Saitama tidak terbiasa itu Melihat Saitama yang sedikit menolak Dr. Kusino pun tidak habis akal dan menyodorkan daging barbecue untuk memikat hati Saitama Dan benar saja Saitama pun luluh sob Mereka bertiga kemudian makan bersama sebelum Saitama melakukan tes fisik Setelah makan Saitama dimasukkan ke dalam kapsul Dengan kedua tangan kaki serta lehernya tersegel Tak butuh waktu lama Saitama tertidur Dan hal ini akan memudahkan Dr. Kusino untuk penelitiannya Dan tiba-tiba di luar tempat penelitian Dr. Kusino Tiga saibok yang akan diburu oleh Genos dan Saitama menyerang tempat penelitian Dr. Kusino Dan Salah satu saibok menembakkan laser Mendengar terdapat keributan Saitama yang tertidur lalu bangun dengan terkejut Dan tanpa Saitama sadari Segelnya hancur hanya dengan Saitama menggerakkan tubuhnya Saitama lalu berkata Hei, Kusino, Genos, apa yang salah? Kata Saitama Dan kemudian kita diperlihatkan Dr. Kusino yang bersimpah darah di pangkuan Genos akibat serangan dari saibok Melihat Dr. Kusino yang sekarat Tiba-tiba Serangan dari saibok itu pun menjadi akhir dari scene kali ini Kampret Padahal udah seru loh Gak apa-apa Kita lanjutkan besok di chapter berikutnya Pada chapter kali ini Kita diperlihatkan konsolidasi antara Genos, Saitama, dan Dr. Kusino Yang merencanakan penyerbuan kepersembunyian Dr. Bovoi Dan mengalahkan musuh bebuyutan Genos Yaitu saibokila Setelah ngobrol panjang lebar tentang strategi penyerangan Dr. Kusino kemudian melakukan pengambilan data dari kekuatan fisik Saitama Namun belum sempat data fisik Saitama diambil oleh Dr. Kusino Tiba-tiba tempat penelitian dari Dr. Kusino diserang oleh tiga saibok Dan menyebabkan Dr. Kusino sekarat di pelukan Genos Akankah Dr. Kusino akan mati? Yo, gak tau Wong kok tanya saya Dan begitulah alur cerita dari Mangawan Pasmen Garapan Wan Sensei pada chapter ke-140 Bagi sobat yang suka pembahasan ini Bisa tekan like-nya dan jika tidak Bisa tekan dislike-nya dua kali Biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting Jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu Update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye, dadah Terima kasih telah menonton